Intro Halo Assalamualaikum Kembali lagi ya teman-teman Bareng saya di channel No Fun YK Kabar yang ditunggu bagi teman-teman Khususnya TKI Yang mau pulang ke Indonesia untuk saat ini Khususnya bagi teman-teman Yang mau pulang melalui bandara Juanda Surabaya Untuk pembukaan Bandara Juanda Surabaya Itu dari awal Januari Emang sudah dibuka ya teman-teman Tetapi kemarin-kemarin belum ada yang Turun di bandara Juanda Surabaya Dan akhirnya kemarin Sudah ada penerbangan pertama Nah jadi penerbangan ini Berasal dari Malaysia Menggunakan pesawat Malaysia Arlane Kemarin ada 129 PMI Ataupun TKI dari Malaysia Itu telah mendara di bandara Juanda Surabaya Untuk pertama kalinya Setelah dibuka pada tahun ini ya Dan menurut Gubernur Jatim Itu kemarin dari 129 PMI Ataupun TKI Itu 2 dinyatakan positif ya teman-teman Kemudian ada lagi 3 yang sakit Jadi mereka ini akan dikarantina Dan dirawat di rumah sakit yang telah ditentukan Kemudian 124 TKI Ataupun PMI Itu dinyatakan negatif Yang akhirnya itu karantina Di asrama haji Sukolilo Nah kemudian prosesnya seperti apa sih Apakah seperti tahun kemarin Atau tidak Nah untuk prosesnya sendiri Setelah teman-teman TKI Ataupun PMI Ini tiba di bandara Juanda Surabaya Nah disitu akan dilakukan tes PCR ya teman-teman Jadi untuk tes PCRnya Itu di bandara Kemudian menunggu hasil tes PCR Nah itu negatif ataupun positif Itu kurang lebih 2 jaman Nah setelah 2 jam Itu bagi yang positif Nanti akan dibawa ke rumah sakit Kemudian yang negatif Akan dibawa ke asrama haji Sukolilo Kemudian untuk karantinanya sendiri Itu sama ya Selama 7 hari ya teman-teman Nah jadi selama 7 hari itu Nanti hari ke-6 Itu akan di tes PCR yang kedua Nah jika hasilnya negatif keluar Nah itu baru bisa pulang ke rumah masing-masing Kemudian untuk kamar Nah untuk kamarnya itu Satu kamar itu 2 orang ya Jadi ini lebih ketat Daripada karantina sebelumnya Yang satu kamar bisa 4 orang Sekarang menjadi 2 orang Sedangkan untuk kapasitasnya sendiri Di asrama haji Sukolilo Itu bisa menampung sekitar 600 orang ya teman-teman Dan nanti ketika asrama haji itu penuh Nah akan ditambah lagi Ke tempat-tempat lain yang telah ditentukan kemarin Jadi kali ini penerbangannya itu Baru dari Malaysia aja ya Belum dari negara-negara lain Dan seperti rencana sebelumnya Itu satu minggu akan ada 3 kali penerbangan Jadi bagi teman-teman yang mau turun di Bandara Juanda Surabaya Segera hubungi agen-agentika teman-teman semua Apakah ada jadwal untuk turun di Bandara Juanda Surabaya Tentunya ini seperti rebutan ya Karena banyak sekali dari teman-teman Itu yang mau turun di Bandara Juanda Surabaya Jadi pastikan selalu tanya ke agen-agentikannya Untuk jadwal penerbangan tujuan Bandara Juanda Surabaya Jadi seperti itu ya teman-teman Semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua Oke sampai disini dulu Sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum